Sepanjang tahun 2024 hingga tanggal 13 April 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi mencatat 19 kasus terlapor kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Jambi, DPM PPA terus melakukan sosialisasi tindakan preventif, terutama pada pasangan yang akan menikah. Dikatakan Kepala Dinas PMPPA Kota Jambi, Doverin Tiwi, dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Jambi, DPM PPA terus melakukan sosialisasi tindakan preventif, terutama pada pasangan yang akan menikah. Pada beberapa kegiatan DPM PPA, pihaknya juga menyosialisasikan mengenai tindakan preventif bagaimana persiapan untuk pasangan yang akan menikah dengan bekerjasama dengan Departemen Agama, DPPKB atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kesehatan Terkait untuk mematangkan catan menjelang hari pernikahan. KDFP dalam keluarga yang trennya seperti itu. Kita kan sudah ada perda tentang pertahanan keluarga di beberapa kegiatan kami. Kami juga memasukkan tentang tindakan-tindakan preventif bagaimana persiapan untuk pasangan yang akan menikah. Jadi ada kerjasama dengan Departemen, kerjasama dengan DPPKB, kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana untuk mematangkan catan menjelang hari-hari. Dan upaya-upaya yang lain juga kita lakukan diantaranya kemarin di bulan kuasa karena kami dapat laporan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi yang kebetulan kantornya bersebelahan dengan kami bahwa dari sekian banyak angka perceraian yang ada di Kota Jambi, presentasi yang besar justru dari ASN. Artinya, tingkat perceraian ini juga banyak faktor. Faktor ekonomi itu juga luas. Jadi kami juga memberikan pembekalan kemarin bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Kemudian pembekalan secara psikologi, klinis, kesehatan, dan lain sebagainya diharapkan keluarga baru akan menjadi keluarga yang tangguh. Upaya lainnya juga terus dilakukan seperti melakukan pelatihan bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga kepada seluruh ASN yang ada di Kota Jambi. Hal ini berangkat dari banyak laporan catatan pengadilan agama jika tingkat perceraian sebagian besar dialami oleh ASN. Ada pun faktor yang memicu perceraian dikatakan Novarin Tiwi ialah faktor ekonomi secara luas. Terima kasih telah menonton!